Hai sahabat-sahabat Normanita Channel, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini ketemu lagi sama saya, dan saya sekarang lagi ada di satu tempat di daerah Ragunan. Ada pemandangan enak di sini, di gazebo, dan sama artis, temanku, sahabatku, koncoku, yang selama ini banyak yang minta wancara sama yang satu ini. Ini dia di sebelahku, artis si bihan. Halo! Terima kasih ya kabarmu, saya. Ya, gini. Apa? Baik. Udah berapa lama? Kamu sendiri gimana? Aku apa, aku apa. Sehat. Kamu apa, 6 loh, tenang loh. Sama loh, dirimu kan umurnya di atasku. Kamu berapa sih? Aku 58. Oh iya, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Sampai 60 aja masih kayak... Aku swidak, rek. Udah kayak masih anak 17 tahun. Makso, giliat dong. Katoan, gini kan. Ben, ben, ben ketok nom. Ben ketok nom, guys. Udah berapa lama datang ke Indonesia? Dua bulan lebih seminggu gitu-gitulah. Dua bulan lebih seminggu? Sebentar lagi balik sih. Sebentar lagi balik? Bulan apa? Oktober. Oktober, pertengahan. Pertengahan. Wah, dikit lagi. Mau pulang lagi. Padahal aku udah terlanjur kerasan di sini. Sini. Maksudnya kerasan lagi. Kerasan lagi. Mau mulai? Mulai lah. Ya mulai, tapi sepiye. Bujone nengkono. 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 Oh, betul. Itu anakku nomor 2 datang sini sih. Oh, kapan? Dia ke Bali. Sudah? Aku susul kemarin. Tapi dia nggak bisa ke Jakarta. Jadi dia tanggal 23 langsung balik lagi ke Amerika. Oh, gitu. Anakmu loruh ya? Loruh, ya. Dua-duanya. Perempuan dua-duanya? Perempuan. Siapa? Kenna. Siapa satu ini? Nomor satu, Kendol. Kendol. Nomor dua, Kina. Kina. Yang datang di Bali itu Kina. Kina. Umur berapa aja mereka? Umur... Yang satu, dua-lapan. Yang satu, dua-empat. Oh, udah ini ya? Gitu. Udah lulus kuliahan semua apa sih? Oh... Udah lah. Udah ya? Udah nih nggak apa? Udah. Sekarang sudah ini. Nih anakku nih. Sik, sik. Nah. Ini nih. Ini anakku nih. Masya Allah, cantiknya. Nggak tahu nih kelihatan nggak dari sana. Nanti di ini aja di insert. Ini siapa nih? Kina. Oh, ini Kina. Ini yang di Bali kemarin nih. Ini lagi ketemu aku di Bali pakai baju-baju. Ini yang 24 tahun? Iya. Oh gitu. Belum ada yang nikah ya? Belum. Belum ya? Jadi belum punya cuci. Masya Allah yang bener sih. Iya, kecuali hamil duluan kali di SMA. Masya Allah. Ya, Wes. Itu nanti kita mau kembali lagi masalah keluarga. Kamu sekarang sibuk apa? Aku itu... Ya, paling nyanyi-nyanyi. Tadinya itu nggak ada... Waktu aku di Amerika tuh... Itu tau. Aku hanya punya job. Yang pertama, Chase Gunung. Di Bromo. Sama yang kedua, Yang Mayang Sari itu. Oh iya. Konser sama Mayang Sari. Musik itu era ku. Terus yang ketiga di Bandung. Udah, eh moro-moro pas udah kesini. Ada yang banyak. Ada gitu ya. Lumayan lah sambil menyelam minum air. Paling nggak kos-kosanya ada yang bayar lah. Kos-kosanya enak loh di sini. Iya, kos-kosanya ya. Ampun. Aku baru lihat ada kos-kosan seindahnya. Tapi ya larangnya. Tapi fasilitas oke lah pasti di sini ya. Makanya kamu kerasan. Yang penting banyu panasnya ya. Lancar itu. Nggak bisa pakai air dingin. Oh bisa. Bisa tetap. Cuman kan biasanya... Kayak tahun lalu aku sewa apartemen di pejahatan situ. Itu banyu panasnya. Ini murupnya 2 menit. Itir-itir lagi terus mati. Habis itu buahnya wadam terus. Nah, nengkeni gitu. Terus-terusan. Diojok gitu. Oh gitu. Jadi nyaman di sini. Nyaman. Jadi sekarang setiap balik Indonesia pasti kesini. Enggak. Enggaknya. Males lagi tempat lain ya. Males. Udah cucok ya. Sebenarnya aku punya rumah. Makanya aku tuh di Ragunan. Karena rumahku sendiri nggak jauh dari Ragunan. Dari sini. Maka aku nggung. Di Margarsata deket rumahnya. Coba bernyanyi goncong. Oh sebenarnya? Ya. Oh deket ke situ. Tapi. Karena daripada kosong kan. Tadinya 5 tahun kosong tuh aku selalu tidur situ. Oh. Jadi kalau kamu nggak tinggalin kosong? Sekarang di kontrak orang. Oh di kontrak orang. Jadi ya terpaksa aku boleh kos-kosan. Gitu. Makanya aku juga sempat mikir loh kok Ati ketemunya di kos-kosan. Makanya. Rumahnya gimana. Oh iya sih. Kalau ditinggal 5 tahun suka rusak. Rusak. Iya. Mesti di renovasi segala macam. Oke. Jadi kamu kalau ke Indonesia tuh aku cuma ini. Kan kamu berkali-kali ke Indonesia selalu aku perhatiin. Kok setiap ke Indonesia jobnya. Wah keh renovasi. Kalau ya kan ke Toe itu akeh. Tapi kan duitnya se-iti. Itu. Kan ada yang top-top diva diva itu. Wajabnya cuma 1-2. Tapi duitnya langsung jreng. Jreng gitu kan. Rekeningnya langsung lemur gitu kan. Nah aku nggak retail ini. Say. Seorang Ati Sibi. Ini namanya masih gede loh. Masih harum. Masih pahit. Harum mobo. Harum. Harum wangi. Maksudku. Honor masih bagus lah. Nggak mungkin. Enggak lah. Uang wis tua ini. Ibaratnya apa ya. Enggak lah. Yang penting sibuk. Yang penting tuh. Karena aku sering kangen nyanyi di Amerika kan. Oke. Tapi kalau. Kayak sekarang ini. Terlalu sering. Ternyata capek juga. Mungkin karena umur ya. Kalau dulu-dulu misalnya sering-sering. Dalam seminggu 2 kali gitu kan. Semangat gitu. Kok saya ini kok. Logro badan. Capek ya. Iya lah capek. Kalau kamu. Nggak ya. Iya iyalah capek. Cuma aku kan udah nggak terlalu ras. Seperti dulu. Jadi. Nggak. Ngoyo. Bener. Nah sampean kan datang ke Indonesia setahun sekali tuh. Apa. 2 tahun sekali. Biasanya setahun sekali. Tapi karena itu pandemi kan 3 tahun. Oh iya iya. Oke. Jadi setelah pandemi baru kali ini. Iya. Nah kan setiap datang ke Indonesia. Aku perhatikan kamu langsung job tuh beruntun. Tiap hari. Oh nggak aku minta waktumu hari ini aja susah. Nah karena itu banget. Di sale loh makanya. Grrrr gitu. Di sale loh. Di sale. Iya. Di obral. Di obral makanya. Guys di obral tuh. Di obral makanya. Tapi laris manis Tanjung Kempul ya. Tiap hari ada aja. Nggak sih nggak tiap hari. Besok sibuk. Besok sibuk. Nggak September ini cuma. Oh iya. Cuma 2 kali. Oh iya. Oh cuma aktivitas yang lain yang ini. Iya kan aku harus. Nengokin di buku. Terus ketemuan aku di Bali kemarin. Oh ibu masih ada. Masih di Makassar. So kamu ke Makassar? Iya ke Makassar. Seminggu gitu-gitu. Ya ngunot deh. Oh loh kamu kok ada darah Makassar emangnya? Nggak. Nggak. Kenapa tinggal di sana ibu? Kan dia pindah dari 50 tahun yang lalu. Jadi apa. Ya aslinya wong ke diri ibu ku. Iya iya iya. Terus dia menikah lagi. Bapak kedua aku itu. Di sana. Oh iya orang menadu. Tapi tinggal di Makassar. Oh jadi kalau yang ke sana ya. Kamu tuh berapa saudara sebetulnya? Lima. Paling tua? Aku paling tua ya. Adik-adik di Kediri? Ada yang di Blitar, ada yang di Belanda, ada yang di Makassar gitu. Oke oke. Jadi ini kumpulan di Indonesia ada nyiapin waktu buat reuni sama mereka gitu. Iya. Kumpul sama mereka. Iya gitu. Nah yang ke diri apa di Jakarta? Di Jakarta. Kalau tahun lalu aku udah. Pas tahun lalu tuh mbak ibu juku kan. Nah suamiku pengen ke Kediri. Yaudah aku bawa ke Kediri dia seneng. Kita ajak naik gunung ke Lut. Oh gitu. Terus kita ke gunung-gunung itu terus dia langsung gini. Waduh enak sih ini ya. Coba kamu tanya itu per meternya berapa? Gitu. Mau tinggal di sini kali? Iya dia bilang. Hari tua. Kalau pensiun kan pensiunnya mungkin 9 tahun lagi gitu ya. Oke. Nah dia pengen tuh aku cari rumah di Kediri. Karena di Kediri kan sebentar lagi ada itu. Internasional Airport kan. Nah terus. Kalau aku sih lebih pilih di Magelang. Lebih dingin? Lebih dingin. Lebih adem ya? Iya. Boleh sih adem-adem. Yang suasana weathernya sama sama di Delaware ya? Iya bener. Ya enggak sih. Kalau sama sih enggak sih. Seju lah di situ. Ya bener ya gitu. Oh gitu. Kalau kamu di mana? Aku di Jakarta. Masih tetap yang sama yang dulu bukan? Lain ya? Dulu tuh yang mana? Kamu ke rumahku yang mana dulu? Yang di Bintaro itu. Oh di Tanah Kusir? Enggak. Udah enggak. Itu udah dijual. Oh terus? Sekarang aku di daerah. Ya masih seputaranya Bintaro. Ngunung. Tapi kalau kamu kosen Kedisi menik-menik terus tuh. Apa sih? Sama. Nguayu tenan bawa. Tapi kalau dari foto yang foto jenik itu hati si B. Ayu. Oh mau kamu dong foto jenik. Terus apalagi aktivitasmu. Maksudnya kegiatanmu di Amerika. Kalau di Amerika ngapain aja? Di Amerika pengangguran. Jadi pengangguran. Cuman kerjanya nyiapin sarapan suami. Oke. Terus bawain lunch dia ke kantor. Terus abis itu ya nunggu suami pulang. Boleh. Beli not tiap hari gitu. Aduh. Jenuh enggak? Ya jenuh lah. Kadang-kadang. Ya ampun. Pengen bunuh diri kembang-kadang. Jadi aku tuh hidup di Amerika seperti hidup untuk menunggu mati. Perasaanmu seperti itu? Perasaanmu begitu. Karena aku ngapa-ngapain. Ya ampun. Terus disana itu kan sama tetangga kan juga enggak kayak disini kan. Iya. Itu kayak tadi aku minta sarapan di rumah temanku disitu. Oh gitu. Aku minta nasi putih loh. Mana mungkin di Amerika gitu. Enggak bisa ya? Enggak bisa loh. Orang kita aja ketemu mungkin kalau lagi seno besar gitu. Saling itu ngerok-ngerok seno. Nah baru helo-helo. Oh baru helo-helo. Jadi keakrabannya kurang disana? Enggak. Mertuaku, ibu mertuaku tuh persis rumahnya itu disebelahku. Aku tiga bulan sekali aja belum tentu ke rumahnya. Lah kok bisa? Ya males ngobrol-ngobrol baik orang tua. Pihak tadi. Namanya mertua kan kadang-kadang. Males. Hah? Menjalin hubungan. Nah itu loh. Males itu loh. Ngiling-ngiling grammar ke suan. Bukannya kamu bahasa Inggrisnya udah cek micus. Lah kalau yang bahasa. Emang kalau ngomong masih harus mikirin grammar? Ya kalau bahasa hari-hari iya. Tapi kan kalau bahasa hari-hari kan ya males. Kan aku lebih sening misalnya ngomongin tentang politik di Amerika gitu kak. Kan menurut aku itu republikan. Jadi selalu bertentangan. Kamu demokrat? Lebih liberal lah. Lebih liberal. Jadi sering eyel-eyelan gitu. Oh paduh. Gitu. Dan dia gak suka Joe Biden. Aku gak suka Donald Trump. Gitu-gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kalau ketemu dia tuh males. Ngiling-ngiling grammar. Aduh ngomong politik apaan. Kesuai no. Jadi kalau tiap hari cuma. Neng omat. Cuma ngantar suami. Makan rumah diem. Ngapain di rumah? Resek-resek. Seperti hidupku tuh. Seperti itu. Gak ada tujuan. Di sana. Ya disini pun juga sama. Loh. Karena. Cuman disini kan. Kan memang hobiku dari kecil kan nyanyi. Terus kebetulan hobi itu menjadi jobku gitu kan. Itu kan hiburan tersendiri. Hiburan gitu kan. Karena sebenarnya aku tuh dari kecil itu. Memang aku tuh seneng menyendiri. Jadi aku tuh justru gitu. Bahagia pada saat aku sendirian di rumah. Gitu kadang-kadang. Kalau suamiku keluar kota. Eh moro-moro. Dia apa. Itu pulangnya lebih awal gitu. Aku nesu-nesu marah-marah. Oh malahan. Loh. Kenapa kamu kok pulangnya lebih cepat. Karena aku seneng sendirian di rumah. Loh. Berarti kalau kamu seneng sendirian di rumah. Kamu tiap hari cuma nganter suami terus pulang. Kamu ya happy harusnya di rumah. Oh enggak. Dia mau beli sendiri. Tidak. Maksudku. Kamu ada di rumah nungguin suami pulang. Iya. Seneng. Tapi happy dong. Enggak berjenuh dong. Happy cuma sebentar. Tapi begitu sudah mulai jam telur jam pas. Aduh ini. Apa. Ini apa. Frankenstein mau datang. Frankenstein. Oh gitu. Ya Allah. Orang aku sama anakku waktu mereka satu rumah kan baru-baru ini aja mereka pindah ke apartemennya. Masing-masing. Ya karena anakku yang gede kerjanya di suburbnya Washington DC. Oke. Jadi agak jauh lah dua jam dari rumahku. Terus anakku di downtonnya di Delaware. Kayak dulu capitalnya. Nah terus yaudah kalau anakku datang aja aku halo halo peluk-peluk langsung aku ke kamarku lagi. Gak pernah ngobrol sama mereka. Kok gak kangen-kangenan tau? Kalau kayak kita kan kangen-kangenan. Enggak. Kamu gimana? Enggak. Kegiatanmu apa? Enggak. Itu grup guys di satu grup komunitas miliuan. Whatsapp ya? Di Whatsapp. Nah kalau ngeliat bagaimana kamu berkomunikasi di grup. Kamu kan banyak memiliki pengatuhan yang luas. Entah itu politik. Entah itu apa poem lah apa segala macam. Musik gitu. Sementara kamu udah makan cuma diem. Itu kamu bisa taunya dari mana. Justru karena aku diem itu. Aku sering menyeselus di Amerika. Tak tak tak. Kirim dengan grup. Karena aku sendirian. Kalau aku sendiri. Kan aku tuh gak suka ketemu orang kan. Iya. Karena aku kan. Ya dari kecil tuh memang ya gitu. Aku tuh sendirian di kamar. Terus kalau temenku datang tak tinggal di ruang tamu. Aku di kamar terus. Iya aku tuh gak nemen banget. Jadi aku tuh gak pernah punya teman. Disanapun gak pernah punya teman di Delaware? Jadi. Lah. Soalnya banyak yang mau temenan gitu. Gitu. Cuman seperti aku. Seperti males gitu ketemu-ketemu gitu. Terus. Jadi kamu gak punya teman di Delaware? Disini aja aku setelah punya anak. Dan setelah aku punya di Amerika. Justru aku jadi malah itu deket. Sama Niki Astria. Disini. Ya temenku penyanyi itu cuman. Niki. Iya. Yang sering jalan. Sama Mayang Sari. Yang sering jalan. Sama itu alhammarhum Cici. Cici Sopo. Sumiati. Oh Cici Sumiati. Yoyoyoy. Aku syok banget gitu. Itu. Itu sahabatku banget. Oke. Nah. Cuma tiga orang ya? Iya. Ya kamu juga aku. Tapi kan kalau. Kan kita gak pernah ketemu. Kita gak. Ayolah kalau mau jalan. Aku temenin kalau kamu lagi disini. Ya boleh. Ayo jalan. Temenin. Aku juga kan kadang-kadang di rumah kalau lagi gak ada kerjaan. Yomah Anyung. Dengar. Apa? Kan kita sama-sama Gemini ya? Iya. Tapi kamu Gemini yang di jalan yang benar. Nah kalau aku ini tersesat. Gemini yang tersesat. Tersesatnya gimana? Mis tersesat lah. Dari muda tersesat lah. Arti cembrek. Oke. Ngomong-ngomong masalah. Dari muda tersesat. Bisa gak cerita? Kamu awal karir bisa. Bisa jadi penyanyi, Piye? Jadi gini. Karena aku waktu. Waktu masih SMP. Jadi mulainya gitu. Terus. Aku mulai seneng gitu di sekolah. ikut kayak vokal grup apa-apa gitu-gitu kan. Apa SMP? SMP terus ikut drama-drama. Oke. Aku gini-gini pernah menang jadi the best artist loh. Di SMP? Di SMP. Oh. Drama? Iya. Oh, Iso. Iso acting juga? Iso. Dulu tuh aku ya pengen lah acting-acting. Eh malah menyanyi akhirnya gitu. Nah terus. Jadi. Nah di. Gak jauh dari rumahku tuh. Ada namanya BNCB kan. Nah aku. Oh itu BNCB sudah ada sebelum gak mau gabung? Iya. Sudah ada. Jadi mereka tuh bersaudara kandung. Jadi aku sering ngintipin gitu. Lihat di lantai gitu. Ndoprok gitu. Nungguin mereka. Selama. Aduh. Rasanya gimana ya? Nyanyi pakai mikrofon gitu-gitu kan. Oh no. Ya udah. Terus aku ngelamar pengen jadi penyanyinya kan. Itu harus ngelamar. Terus. Ya. Oke diterima gitu lah. Maksudnya aku boleh latihan gitu. Latihan sering-sering. Terus lama-lama kan mereka juga sering show kayak di perkawinan. Ya. Sunatan kayak gitu-gitu. Iya. Atau perpisahan sekolah kayak. Ya udah aku sering nyanyi disitu. Nah sering nyanyi disitu. Terus. Cucok mereka ya? Cucok sama suaramu gitu. Dengan penampilan. Oh mereka itu anaknya suaranya bagus-bagus. Bagus-bagus ya? Mereka tuh satu keluarga tuh memang talented banget. Oh. Gitu. Mereka campurkan anak perempuan kemana lagi gitu. Nah terus. Itu bapaknya yang BNCB itu tanpa sepengetahuanku itu mendaftarkan aku di TVRI Surabaya. Oh. Itu loh. Dulu kamu ingat lah. Kalau dulu di TVRI Jakarta namanya wajah baru apa? Iya. Ada program itu ada. Kenalan baru lah. Kenalan semacam itu lah. Oh iya. Itu. Terus aku itu audisi. Cuma kamu sendiri atau sama grup band? Sama anaknya. Oh oke. Gitu anaknya kan udah lama menyanyi. Kalau aku kan enggak gitu. Oke. Jadi itu aku. As-in A kelas berapa itu ya? Satu, dua, dua gitu. Terus udah. Eh. Nah kok dilelay. Itu aku yang diterima. Gitu. Terus semenjak itu ya aku. Karir sendiri? Sering, sering, sering diundang di TVRI Surabaya. Di TVRI Surabaya ya. Yang akhirnya jadi orang-orang Jawa Timur tuh ya mengenal aku dari aku muda banget. Masih SMP ya? Iya dari SMA lah. SMA kelas 1 gitu. Itu aku sering dulu acaranya tuh yang terkenal tuh namanya Galarama. Jadi ada pelawa, ada musik. Macem-macem di situ. Macem-macem gitu. Gitu. Dari situ berangkatnya ya? Terus lama-lama itu hampir, kadang-kadang sebulan dua kali, sebulan sekali gitu aku nyesi. Nyesi di sini. Jadi. Udah banyak yang tau. Iya. Aku is atik Sibi. Terus kamu pake nama Sibi kenapa? Karena grup band Sibi itu? Ya karena orang tuanya yang waktu ngelamar di TVRI Jakarta itu tanpa semenatawanku. Dia taruh namanya itu. Jadi enggak nanya aku dulu gitu. Ya tapi ya karena sudah terlanjur di situ, daftar wajah baru ACP ya udah gitu. Oh mono. Terus mulai berkarir ke Jakarta. Terus di Jakarta mulai tuh banyak dikenal. Terus kamu banyak sekali kolaborasi sama artis musisi-musisi top ya? Iya. Iya banyak sekali. Waktu pertama itu kan. Pertamanya sama Rianto kalau enggak salah. Iya sebelum itu justru aku tuh rekamanku itu SMA kelas satu ya. Itu rekaman satu album tapi lagu-lagu bekasnya Jamal Merdat gitu-gitu. Kan lagi ngetop waktu itu. Recycle. Recycle. Oke. Tapi dengan produser di Surabaya. Oke. Waktu itu studionya di pasar Atom gitu-gitu aku ingat. Jadi kalau rekaman itu satu album tuh satu malam gitu. Satu album semalam? Ya kan dulu kan kita gitu. Oh so iso sih? Ya bisa lah. Kan lima-lima side A side B bisa. Nah kita show aja bisa. 12 lagu kan sama aja gitu. Berarti lancar dong. Satu lagu sekali jalan. Iya. Selesai. Ya kan dulu kan lebih suaranya udah enggak takut serah ya. Kita semut aja lah nyanyi. Iya sih. Kalau sekarang diputus-putus dulu disambung-sambung. Gila gak sih? Ya kan? Iya. Sambung lagi. Yang fals tadi, foto disambung di-edit. Dulu lancar. Dulu lancar. Tambah sulam sampai sekarang. Dan aku ngintip di googling ya. Kamu tuh termasuk artis yang punya banyak hits lagu-lagu. Iya. Aku kalau solo konser gitu tuh dengan laguku sendiri aja cukup. Cukup. Nah kira-kira 12 lagu gitu. Dan 12 lagu lancar dikenal. Orang masih tau. Orang masih tau. Orang masih tau. Itu sesuatu loh. Mbok. Kok mbok toyo? Tapi aku bersyukur sekali sih. Iya. Maksudnya setiap kali itu aku nyanyi gitu. Malah mereka lebih apa. Daripada aku sendiri. Dan itu pasti punya kebahagiaan tersendiri. Kalau ngeliat audiens itu tau lagu kita. Bener gak sih? Ya kamu juga pasti gitu kan. Kalau aku cuma paling 1-2 lagu yang mereka tau. Tapi kan top dulu lagumu. Apa sih yang dulu? Ada yang sama Faris. Ada janji kita juga. Kayak gitu. Gak banyak. Kalau kamu kan banyak loh. Bayangin kamu suruh sendiri aja cukup bawain lagu sendiri. Gak perlu bawa lagu siapa lagi. Udah. Oke. Ya kadang-kadang satu lagu lagu barat gitu. Misalnya lagu yang 90an. Satu lagu aja. Artinya kamu gak sulit mencari lagu gitu. Enggak. Karena untuk laguku aja misalnya. Misalnya aku cuma pilih 10 lagu. Eh ada lagi yang pernah nonton. Yang lagu itu dong gitu. Tapi gak sempat dinyanyiin gitu. Karena kan kebanyakan lah gitu kan. Oke oke. Jadi malah mereka yang itu inget. Lagu-laguku yang lain yang pernah hiti tuh. Justru pendengarnya yang inget. Aku inget tuh. Ya yang aku tau sih kayak Risa. Maafkan. Maafkan. Sama cemburu kan dulu kalau iya. Itu gimana sih ceritanya kok kita bisa sama-sama nyanyi lagu yang sama. Kan itu lagunya Yongki. Yongki Suarna. Terus kan dulu acara itu Chandra Kirana. Chandra Kirana. Nah Chandra Kirana itu. Itu inget gak yang dulu di Eskandar itu maunya selalu lagu baru kan. Aku pernah misalnya aku dibikinin lagunya Dodo Zakaria. Jadi bener-bener harus baru. Yang gak pernah dikaset. Nah kebetulan itu Yongki kan punya lagu baru cemburu. Terus kamu bawain. Tapi kan aku. Aku buat Chandra Kirana. Tapi bukan untuk recording kan. Bukan untuk album atau apa. Bukan. Begitu aku denger. Yongki. Aku mau dengerin banget. Aku harus bawain lagu ini. Aku gitu. Gitu. Oh kamu dengerin yang pas aku yang nyanyi? Suaramu. Oh ngono. Pasti Chandra Kirana. Karena orang pada bingung. Itu sebenarnya lagunya Mbak Ati apa lagunya Mbak Norma sih? Pokoknya dua-duanya nyanyi aku bilang. Gitu. Jadi gara-gara itu pokoknya. Yongki. Aku suka banget lagu itu. Iya bagus lagunya. Terus langsung dikasih ke musika waktu itu kan. Ya karena aku minta. Kan aku nanya dulu. Lu itu di albumnya Norma? Itu enggak katanya. Itu hanya Chandra Kirana. Harusnya kamu minta waktu itu untuk. Kaman. Kejulian kamu ya. Tapi nyanyinya bagus kamu sih. Keren. Enggak juga. Sama aku juga suka punya. Emu juga suka. Ih kamu bagus banget. Kamu masih punya enggak recordingnya? Berupa ini. VHS. Apa VHS ya? Oh iya iya. Belum tak pindah ke. Tapi kalau enggak salah di Youtube ada kok. Oh ada ya? Ada cari aja. Pakus kamu. Harusnya kamu. Ya sudah itu sudah lewat. Emang rezekinya Ati sih. Rezekinya Ati sih. Terus kamu enggak ada niat mau bikin. Entah album atau single lagi sekarang? Habis gini. Tiap kesini tuh paling cuma dua bulan. Dua bulan bisa lah bikin satu dua lagu. Iya. Tapi kan perlu promo gitu-gitu. Ya paling enggak tuh disini lima bulan aja. Abis kalian promo. Sepertinya nanti tahun depan. Di program dari sekarang kali ya. Jadi pada saat kamu datang udah siap langsung masuk. Iya. Jadi untuk promo tiga bulan pun cukup. Iya sih. Tapi kemarin aku sempat sih bikin single lagunya itu Ari Lasso Misteri Ilahi. Yang produksi Mayang. Jadi memang dia bikin konser itu. Itu era aku. Era aku tuh kan ada Roni, Itapurama Sari, aku dan Mayang. Ya aku tahu itu. Memang masing-masing dikasih. Pilihan lagu. Single. Dan dia yang milih lagunya tuh Mayang. Ini nih kamu nyanyi ini. Ya udah lah aku ikut aja. Dan kebetulan itu aku milihnya lagunya Ari Lasso. Karena beat kan. Apa tadi judulnya? Misteri Ilahi. Itu kan untuk show. Tapi dijadiin album? Iya single. Jadi berempat gitu. Oh oke. Itu ada CD-nya juga. Ada CD-nya juga. Oh iya iya oke. Mudah-mudahan sukses lah itu. Paling enggak ada satu lagu yang terbaru. Sudah keluar sih itu video clip-nya. Video clip-nya ya. Mantap. Mudah-mudahan next kamu kesini bisa bikin itu ya. Aku juga pengen sih bikin single. Iya kan? Ayo dong. Ayo dong. Lupa rupamu sewa. Ayo nom. King celong gitu. Atau gak kita yuk. Ayo ayo yuk. Yuk. Berdua kita ya. Aku melok weh. Anak-anakmu ada yang nurunin enggak? Itu anakku yang nomor dua tuh bagus. Kalau nyanyi. Suaranya? Iya. Nyanyinya bagus. Waktu itu pernah ditawarin juga rekaman disini. Suruh duit sama aku kan. Dia enggak mau. Ya. Ya mungkin karena bahasa Indonesianya tuh aneh itu kan. Oh gitu. Ya masih bisa dia lancar sih. Cuman ya bahasa Indonesianya kayak. Justru itu unik jadinya nanti. Mungkin ya. Jadi unik. Ya nanti aku coba tahun depan aku lagi bujok-bujok. Ayo dong. Bujok dulu. Bujok dulu siapa tau bisa ngetop disini. Terus pindah kini. Nah itu. Ayo dong. Cari uang untuk ibu. Oh lu cari uang untuk ibu. Itu. Tapi di Delaware. Bagaimana hidupmu dengan keluarga? Anyep. Tadinya kayak yoyo. Oh gila-gila. Anyep. Masa angin sih guys. Supaya enggak anyep kayak garam. Bumbu-bumbu. Iya. Anyep bisa nah hidup. Oh ya Allah. Ini mumpung kamu masih penampilan masih keren di usiamu yang 60 ini. Ayolah berprestasi sama anakmu. Apalagi kalau suaminya cuma satu dan sudah lama. Anyep lagi. Gawat nih. Anyep lagi. Itu. Tapi apa? Bule-bule. Tidak ada pilihan lain kan. Ya udah. Wah tiba-tiba ini kayaknya saya ngekei dua. Gawat. Iya. Ya wis mursiji satu-satunya di ini. Anyep-anyep. Dijabari lah. Gimana-gimana. Oh dia. Dibu-bubu. Timbangannya gak ada yang ngekei panganan. Aduh. Sampai capek ketauan. Tapi kamu happy dong di sana. Iya. Di sana kalau untuk. Sebenarnya suasana di situ. Terutama kan state ku nomor dua terkecil di Amerika. Namanya Delaware. Nah itu kan enggak kayak di New York. Itu deket sih. Dua jam dari New York. Oke. Dua jam ke Washington DC gitu kan. Tapi. Suasana di situ. Terutama di perumahan di deket itu. Cocok untuk personality ku yang aku seneng. Menyendiri. Ya sendiri. Tapi saking sunyinya. Yuk wih. Anyep. Mungkin kamu mesti ini kali. Bikin acara di sana. Ngundang tonggotong. Nyanyi-nyanyi kayak di sini. Jadi happy. Maksudnya kamu inisiatif gitu. Mereka enggak suka atau gimana. Kan sebenarnya itu banyak itu temen-temen itu Indonesia ya. Tapi jauh-jauh sih. Ya tapi. Kan ada Rewowo. Ketemu. Oh iya. Oh kamu kenal. Ya udah kenal. Ya bener. Dia kan di. Ada Shirley. Di Karibia. Ya Shirley di Tennessee. Ya kadang-kadang. Ayo dong ti main ke Tennessee. Ayo kita hiking gitu. Lumayan lah. Lapan jam gitu. Oh iya jauh juga. Main jauh. Tennessee tuh apa ya. Masuk mana itu ya. Selatan. Kalau nggak salah. Jarang ketemu ya. Kalau ada acara ketemu tadi. Iya. Kalau dari kedutaan mungkin. Dulu masih sering ketemu Rewowo. Baru pindah lima tahun ke Amerika tuh. Kan dulu sering di KBRI. Di KJRI New York gitu. Bikin misalnya 17 Agus Tusan. Terus mengundang akum BR. Misalnya di Malinton. Iya iya iya. Kadang-kadang itu datangin. Katon Bagaskara atau siapa gitu-gitu. Sering dulu. Tapi semenjak 10 tahun yang lalu sudah. Sudah mulai mendurun. Oh iya. Apa ya mungkin budget. Untuk pemerintah. Berkurang. Berkurang untuk entertainment kayaknya gitu. Iya iya iya. Terus ngomong-ngomong kamu juga pernah bikin. Apa. Album group ya. Ada Room Piece. Iya iya. Terus ada Rampak. 7 Bintang juga ya. Terus ada Rampak. Kalau ada Rampak kan. Titi. Titi Amsah. Titi siapa nih? Titi. Titi Dujayati. Titi DJ. Titi Hamza. Titi DJ. Titi Amsah. Sama Endah. Endah Sopo ya. Endah Sopo ya. Dulu dia nyanyinya temennya. Emil S. Praja. Iya iya. Tahu kan kamu punya Rampak. Itu yang ada Rampak bukan? Ada Rampak. Kalau yang Rampis kan Malida, Tri Utami, sama Vina. Iya kan. Kalau 7 Bintang. Sama Deddy Dukun. Deddy Dukun. Yaitulah lingkup ting. Temen-temen artis kamu kan itu tuh? Iya iya. Kenapa kalau nggak ketemu? Haris RM. Haris RM. Pekas cencemanmu. Kok cencemanku tuh? Enggak lah ya. Iya. Aku bikin album bareng sama dia. Oh waktu itu ya? Oh yang Mas Superdigy itu bukan? Iya Mas Superdigy. Sama Sony dong berarti ya? Sama Sony ya? Iya Sony. Sama Sony sama ini. Eh aku belum minta tisu nggak? Tisu? Pedes. Pedes. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terus terus? Panas. Mulai panas nih. Iya kamu disini nggak ini? Nggak bikin acara sama mereka? Sama Rumpis atau sama Adara? Kayaknya. Enggak ya? Masing-masing Sibu? Iya. Nah itu mereka bikin Rumpis yang baru kan. Aku digantiin Ita. Malida digantiin Yunisara kan. Itu buktinya mereka juga jarang banget. Show sama-sama. Karena kan. Kalau show sama-sama gitu kan. Pasti masing-masing minta budgetnya kan. Ya sesuai yang mereka mau. Ya lebih baik panitianya yang ngundang satu orang aja gitu kan. Iya bener-bener. Jadi. Ya. Masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk. Iya sih. Kalau aku sih lebih. Kalau misalnya. Ada show gitu. Aku lebih seneng rame-rame sekarang. Iya. Takut gitu. Kalau sendirian itu bebannya tanggung jawab kan. Besar. Kalau gagal kan ditanggung rame-rame gitu. Gitu. Makanya ayo dong. Ayo. Ayo. Aku mau. Kamu. Terus apalah sih ya. Kamu cari deh. Yang sebaraan kita dulu itu loh. Ya. Katakan kita ya. Aku mau. Aku siap. Iya bener loh. Kapan kamu ini? Tahun depan ya. Tahun depan gue. Tahun depan. Apa ya judulnya ya? Kamu. Engkau kita cari. Kamu bukan rock juga sih ya. Jadi apa dong nanti. Ya pop rock gitu lah ya. Masih bisa kalau pop rock. Kalau rock yang sampai. Tapi kayaknya kamu. Country juga kan ya. Country masih bisa masuk. Sama jazz ya. Lebih banyak country pop sekarang. Jazz jarang. Dulu sempat di albumnya Faris ada yang bernuansa jazz. Tapi terus enggak lanjut. Kalau yang country itu masih sama Mas Tanto ya. Iya. Masih sampai sekarang. Enggak udah. Kayaknya udah regenerasi kali kita kan abis tuh. Tapi kamu keren banget nyanyi itu countrynya loh. Oh iya Mas. Sumpah enggak kalah sama itu orang-orang di Tennessee sana. Mas sih. Iya. Aduh jadi gede kepala. Terus ngomong-ngomong soal kamu, anak-anakmu, bu Cung. Apa aku juga googling juga. Aku dengar kamu ada menderita bipolar. Bener? Aku itu bukan bipolar. Kalau itu anakku yang nomor satu bipolar type 1. Itu yang kayaknya yang paling parah ya. Nomor satu. Yang kedua itu di sini mungkin kurang populer. Di Amerika pun juga bukan populer. Maksudnya kurang di... Masyarakat kurang tahu. Tahu. Namanya similar sama bipolar. Tapi lebih komplek. Lebih apa ya. Lebih... Apa namanya? Lebih... Namanya BPD. Oh ada BPD. Namanya Borderline Personal Disorder. Borderline Personal Disorder. Itu kenapa? Gejalanya apa kalau kayak gitu? Itu sebenarnya basicnya mirip dengan bipolar. Tapi lebih parah lagi. Jadi dia lebih possessive gitu. Terus kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri itu lebih besar. Kalau dia sedang... Melukai diri sendiri. Kalau sedang ada problem-problem apa-apa. Ya gitu. Tapi kalau ada saatnya dia normal? Atau setanjang hari? Ya tapi jarang. Setelah dia counseling, dua-dua anakku terus minum obat itu kan... Menetralisir. Untuk buat chemical imbalance itu jadi lebih balance di otak kita gitu. Oh itu bipolar itu adanya di otak kita ya? Ya otomatis lah. Kan itu kayak... Apa ya itu? Kayak hormon-hormon misalnya dopamine yang bikin kita kayak... Apa ya? Happy kayak lebih... Oh gitu. Euphoria tuh. Nah kayak gitu. Mungkin orang yang mengidap disorder sih, mental disorder tuh sepertinya... Kekurangan beberapa chemical di brain kita gitu. Oh gitu. Kayaknya gitu. Dikasih asupan berupa obat. Iya. Oh gitu. Makanya kadang-kadang seperti aku tuh sama sekretriku dikasih zanak gitu ya. Zanak itu... Kan aku punya itu anxiety berat. Apa? Anxiety? Oh kayak kekhawatiran, kecemasan yang gak jelas. Kecemasan yang berlebihan? Iya. Oh oke. Itu biasanya orang depresi gitu. Kalau aku emang turunan itu... Padahal kamu tidak dalam kondisi depresi. Tapi itu selalu ada aja rasa kekhawatiran itu. Oh aku depresi emang dari kecil. Oh gitu? Depresi itu memang running di dalam family ku. Dari ibuku, dari nenekku, gitu-gitu. Itu kan biasanya genetik. Karena kalau misalnya ibuku waktu hamilnya aku, dia depresi ya otomatis sepertinya lah ya. Anaknya lahir. Menurunkan itu? Sepertinya begitu. Jadi kamu sekarang ini dalam kondisi sebetulnya juga... Depresi. Depresi? Iya. Gak kito loh. Aku tuh depresi berat. Berat? Makanya aku senang sendiri. Aku gak senang ketemu orang. Padahal sedang tidak ada masalah. Tapi... Oh di depresi itu tidak harus ada masalah. Itu ada trigger. Oh oke. Gak harus. Oke. Nah, sebenarnya yang mental disorder yang paling susah diobati itu kalau gak salah salah satunya depression. Depression itu. Bukan bipolar gitu-gitu. Bukan. Depression dan schizophrenia. Schizophrenia. Iya. Itu kayaknya lebih susah ininya. Oh apa ya. Diobatinya? Iya. Iya untuk. Apa gitu ya. Tapi secara medis bisa ada obat untuk... Bisa mengurangi. Iya gitu. Sehingga kamu lebih tidak terlalu khawatir misalnya. Kayak misalnya kalau aku lupa minum obat tiga hari aja. Bedanya jauh. Kerasa dalam kejiwaan. Kayak mual. Kayak sering sedih. Tapi kalau rajin minum, ya kayak gini malah celewet ngobong terus gini. Nah ini bener. Lagi minum obat. Gitu. Oh gitu. Ini lagi bener nih ya. Lagi. Malah kentir sebenarnya. Malah kentir. Gitu. Oh my God. Jadi kita itu bertiga. Dua anakku perempuan. Ngombe obat. Tapi mereka dosisnya lebih tinggi dari aku. Oh kasihan juga ya. Iya. Kalau aku memang gak mau. Jadi kalau aku. Kan aku tiap sebulan sekali. Konselingnya lewat telepon. Setelah pandemik itu. Ya lebih aman lewat telepon kan. Dulu aku datang ke kliniknya gitu. Itu selalu nanya. Gimana perubahanmu? Ya kan. Karena aku takut ditambahin. Oh oke dok. Oke. Aku rasa baik. Padahal gak loh itu. Padahal makin parah. Gitu. Aduh kamu kok gitu gak? Bukannya bagus malahan dikasih ini. Kan aku itu takut. Over. Bukan sih sebenarnya kan mereka. Sebenarnya itu gak apa-apa sih. Setaku itu obat itu kan aku udah tanya. Apakah nanti mengganggu. Kidney atau liver. Sepertinya gak sih. Karena kalau mental disorder itu sama aja dengan. misalnya orang kena diabetik. Atau high blood pressure. Jadi harus diminum tiap hari. Jadi kamu obat tiap hari ya? Iya. Seumur hidup. Seumur hidup. Karena kalau gak diminum. Jadi tadi kan itu untuk. Untuk menyeimbangkan kemikal kita di otak kita. Jadi. Itu istilahnya tuh. Withdraw gitu. Withdraw tuh. Jadi mundur lagi. Iya. Gitu. Dan itu terasa banget. Oh gitu. Kalau aku. Kayak. Mual terus. Kasian ya Bojongwe. Kasian. Dia tuh serinya sakit. Anaknya dua-duanya sakit parah. Terus. Kan aku sering ngelindur. Teriak-teriak kan. Masa? Kalau tidur. Iya. Sampai suamiku tuh gak mau tidur sama aku. Dia pindah di kantornya di basement. Iya ampun. Tidurnya. Kasian. Gara-gara itu anakku yang linduran. Yang nomor dua itu rea-teriak. Gini. No, no, no. Saut-sautan. Mbak Mboe. Aku yang ngunuh ternyata. Saut-sautan. Terus. Lama-lama suami begini. Stres. Dia bilang gini. Aduh. Saya seperti tinggal di asilum di rumah sakit jiwa. Itu. Kasian juga ya sampai tidur di basement. Di kantornya. Kasian suami itu tuh jadi. Apalagi. Tapi setelah sekian lama. Kalian bisa mengatasi dong. Ada problem ini. Tapi waktu itu anakku SMA itu yang paling parah-parahnya. Kenapa? Sampai itu kuliah masih parah. Dia kan gitu-gitu. Gak perlu proses juga sih ya. Keumur juga mempengaruhi. Itu anakku yang nomor dua itu pernah bunuh diri. Hah? Mencoba bunuh diri. Dia ngombe itu obat mental disordernya tuh. Kalau gak salah satu cepuk ini. Satu botol. Empat puluh biji apa lima puluh biji. Diminum semua. Diminum semua. Padahal dia tuh. Belum lama itu jalan dipak. Ambil bojoku. Sama suamiku jalan olahraga kan. Biar. Kan tuh bagus untuk itu. Rilis ini ya. Mental illness itu bagus gitu. Ya kok gak berapa lama kok meromero. Itu ketahuan itu kakaknya yang gede kan. Untung ketahuan. Jadi langsung dibawa ambulans ke rumah sakit. Oh my God. Terus dikeluarin itunya. Dimentahkan lagi. Iya. Itu pas aku di Indonesia. Oh my God. Kamu baru-baru. Dan suamiku gak mau cerita. Oh ya ampun. Jadi kamu santai disini. Iya. Pas aku pulang. Nah aku baru tahu. Oh my God. Eh kalau aku tahu pada saat itu ya mungkin aku pulang. Iya. Aku tuh gak bisa. Lebih baik itu aku yang mati duluan. Pokoknya aku. Sedih kalau anak ya. Iya. Aku tuh kalau berdoa surat Tuhan. Biarin saya yang mati duluan gitu. Karena aku tahu aku orangnya kayak apa. Gitu. Sedih aku. Aku sih sedih. Gitu. Jadi di rumah tuh ya seperti rumah sakit jiwa gitu. Tapi sabar ya suaminya. Sampai sekarang masih sabar ya. Sabar. Ya cuman waktu pertama. Pertama masih kuliah tuh ya kasihan suamiku tuh juga. Stres juga jadinya lah. Stres lah gimana. Lihat itu anaknya kayak gitu. Waktu zaman anak-anak kecil juga gitu. Enggak. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Biasanya mental illness. Contohnya kayak skripsivenia itu yang kadang-kadang kan. Nongolnya tuh setelah umur 21 tahun. Oh udah ke dewan. Iya. Nah itu kan kadang-kadang waktu kecil kan juga gak kelihatan gitu. Mudah-mudahan cepet ini ya. Mudah-mudahan bisa diatasi. Iya. Bisa jadi gak hidupnya bisa normal. Bisa normal. Kayak mungkin orang sebetulnya bisa mengatasi normal aja. Kalau aku lihat. Oh itu gak bisa. Gak bisa ya. Itu orang tuh dipikirnya ya disini pasti banyak. Itu orang yang punya depres, depression berat, mental disorder pasti banyak. Cuman kan mungkin banyak gak yang mau terbuka. Betul. Itu kan. Selain itu juga karena disini itu masyarakatnya religius. Jadi mereka banyak relyon religion. Itu bagus sebenarnya. Kalau di Amerika kan itu orang kan gak terlalu religius. Jadi faithnya itu gak seperti orang-orang disini. Disini. Karena itu sangat membantu loh. Faith itu. Iya. Entah kamu percaya atau gak percaya. Dimana kalau kita punya faith. Iya. Itu kan itu otomatis kan itu seperti. Menenangkan kita. Placebo gitu ya. Jadi obat. Placebo itu apa ya. Obat buat apa? Yang sebenarnya bukan bener-bener obat. Tapi karena kita percaya obat itu. Obat kejiraan. Terus kita merasa oh iya iya ini works nih obatnya sembuh-sembuh. Padahal itu tadi bukan bener-bener obat. Itu placebo gitu. Jadi ya sama aja. Jadi seperti itu mental-mental illness. Kalau kita tuh punya faith. Kita lebih mendekat ke Tuhan. Gaya-gaya orang disini. Itu sebenarnya memang. Bisa menolong ya. Banyak membantu. Karena kita percaya bahwa gini loh. Aduh ngapain sih. Kan kita percaya di dalam ajaran agama kan. Jangan hanya melihat dirimu sendiri. Di bawahmu tuh banyak yang lebih menderita. Nah kan. Kan itu seperti apa reminder gitu kan. Kayak oh iya bener ya. Bahwa aku gak terlalu menderita. Jadi itu semacam penguat gitu. Penguat. Obat spiritual. Iya. Betul gak sih? Obat spiritual. Betul. Kalau di Amerika kan. Gak ada ya? Enggak. Amerika tuh. Gak banyak orang yang percaya. Banyak orang yang ke gereja. Banyak. Tapi ya terutama ya generasi mudanya yang sekarang ini ya udah banyak yang enggak gitu. Jadi ya itu tadi. Selain itu juga masyarakatnya kan lebih permisif disana itu apa aja diizinin. Kalau disini kan enggak. Enggak. Bapak budaya kita, sopan sampel kita. Masih ada rambu-rambunya disini. Dan aku percaya. Kalau aku dulu gak pindah ke Amerika membesarkan anak-anakku disini. Itu juga yang keyakinan suamiku. Dia menyesal banget. Kadang-kadang. Kenapa gak tinggal disini? Kenapa mereka aku bawa pindah? Dia seringkali menyesal setelah anak-anaknya. Dewasa ini. Punya sakit mental gitu. Jadi. Karena. Lingkungan itu juga besar pengaruhnya. Pengaruhnya ya. Untuk dia punya treatment. Iya. Karena. Kalau misalnya itu anakku. Misalnya aku besarin disini. Kan disini. Apa ya. Orang-orangnya kan jauh lebih friendly. Lebih warm. Lebih apa ya. Ya lebih ke. Itu akan membantu dia lah. Oh iya. Situ seperti itu. Kok disana kan very individual. Cuek-cuek. Iya bener emang. Itu. Lu gue gue. Makanya beruntung lah besar disini. Itu bener loh. Bener itu. Eh semudah-mudahan bisa menjalannya dengan happy lah. Dengan keluarga ya. Iya. Terus kamu masih punya ini gak sih. Impian yang belum tercapai yang mau kamu kejar. Impian. Gue seumur suhidah. Impiannya Allah. Bener. Wah kurang. Bener. Sebenarnya penting Ademayim ya. Ademayim. Ojo Anyep. Ojo Anyep bener ya. Ojo Anyep bener. Le Anyep terus lah. Tanda-tanda bahaya itu. Bahaya itu. Golek bojone lah. Kan disini 3 bulan ada kesempatan lah. Giling. Lah terus kamu gak CLBK sama mantan gojong. Mantan-mantan. Hampir sih. Giling. Terus selama 3 bulan disini udah ketemu. Kemarin pas Cue ya. Apa mantan-mantan gitu. Selain Ronny ya banyak mantan yang lain. Cukup lah. Cukup banyak. Cukup. Cukup. Cukup overwhelming. Cukup. Kalau misalnya itu dibuat itu reuni. Reuni ya. Satu kelas bisa lah. Mama. Pedan. Ah jok nih. Makanya anakku yang nomor 2 tuh. Buah tidak. Buah jatuh tidak jauh dari. Nah itu. Anakku yang nomor 2. Oh my God. Tidak hanya ini. Tiap season gitu. Ganti pacar. Musim dingin gak ganti lagi. Disana kan 4 season tuh. Iya ya 4 ya. 4 season. Jadi setahun dia punya 4. Ganti pacar. Summer. Fall. Winter. Iya kan. Fall. Winter. Setahun 3 lah ya. Setahun 3. Iya setahun 3. Aduh. Ya sepaudah lah kalau membawain di sini. Pacarnya musisi kamu. Nah apa gimana kan. Kan kamu juga gitu nih kan. Gitu gak disitu. Disinya dia lagi. Dia lagi gitu ya. Kan gak mungkin aku pacaran sama Pak Lura gitu kan. Gak mungkin. Ketemu doang kemarin. Reuni-reunian. Selain sama Ronnie sama lain-lainnya gitu. Ketemu. Tapi hanya 1-2 aja sih. 1-2. Yang hampir jadi centi. Yang hampir. Jadi gak pernah. Gak ada. Karena apa ya. Gak tau. Gak lah berteman kali ya. Dulu pacarnya musisi terus. Gak pernah. Orang yang. Biasalah. Kerja kantoran. Tapi lah kok jodohku. Ki wong buleki malah. Orang kerja kantoran gitu. Tapi emang bener kan kamu ngerasa. Kalau nyanyi atau musisi itu justru rata-rata pasangannya itu justru di luar. Iya. Di luar situ. Dia udah capek pacaran sama musisi. Iya. Kalau aku dulu. Bujoku musisi. Adora. Sampai sepegatan peng piro peng sepuluh kali. Cerai sepuluh kali ya gak sih? Bener. Gak sama sodronnya. Yang satu show kesana. Yang satu show kesana. Yang akan ketemunya. Matanya itu. Ya wes. Aduh enak banget nih ngobrol-ngobrol sama kamu. Ya ampun. Gak terasa ya udah. Gak terasa. Makasih banget ya Ti. Nanti. Nanti gantian aku wawancara kamu ya. Ayo. Enggak aku gak punya. Kamu kenapa gak punya YouTube? Ayo bikin YouTube. Aku malu. Aku tuh cuma punyanya WhatsApp. Jadi kalau itu disitu di sosial media itu ada itu Instagram itu Ati Sibri itu bukan. Bukan kamu? Bukan dari aku langsung tapi tapi ada misalnya itu fans club. Oke. Yang running itu atau siapa lain. Oh gitu tapi bukan kamu. Kenapa sih? Kalau aku sendiri kan pasti kegiatanku hari-hari dimana kan pasti aku itu kan aku share disitu tapi. Kegiatannya murni ngomato. Ngomato. Makanya aku gak mau punya sosial media. Aku sering kan ayolah kamu bikin gitu-gitu kan. Nah gimana? Buka kulkas baliknya layan-layan di kasur. Buka kulkasnya turun-turun noodle-nudul HP. Ini ngurugi. Emang menarik apa hidung ini? Kontennya cuma hidung terus. Ya wes jati. Makasih ya. Terima kasih ya. Kapan yuk? Tahun depannya bikin ya? Iya bener ya. Iki tenang gitu. Sip. Misalnya. Freda kamu aku. Boleh ayo. Keren banget. Keren. Dada dulu. Dada. Dada aja lah. Kenter gitu. Hahaha.